Jelang masuknya bulan Agustus, mulai banyak bermunculan para pemuda yang meminta sumbangan di tengah jalan. Salah satunya, seperti yang terlihat di Jalan Raya Bawah Asam, Kelurahan Koto Panjang Ikurkoto, Kecamatan Koto Tangah Padang. Untuk menarik perhatian pengendara yang lewat, ada yang berpakaian seperti pocong dan kuntil anak. Kendaraan yang lewat juga diminta berjalan perlahan-lahan dengan memasang kayu melintang di tengah jalan. Agar suasana lebih semarak dan menarik, beberapa orang perempuan bernyanyi dan berjoget di tengah jalan dengan iringan musik dari speaker yang dipasang. Beberapa pengendara yang lewat, baik mobil, truk maupun sepeda motor, ada yang memberikan sumbangan ala kadarnya. Namun banyak juga yang hanya lewat. Uang yang terkumpul akan digunakan untuk biaya kegiatan pemuda setempat dalam memeriahkan Hari Ulang Tahun Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-78. Untuk supaya lebih penarik para-para penyumbang, saya biasa dapat lebih banyak dana gitu. Ini sumbangan untuk apa? Acara 17 Agustus. Acara 17 Agustus. Sejauh ini tanggapan dari pengendara seperti apa? Alhamdulillah semua pengendara baik, senang juga. Sebagai media hiburan juga bagi mereka tersendiri yang punya anak. Aktifitas seperti ini banyak terlihat di beberapa ruas jalan di kota Padang. Terutama di jalan-jalan pinggiran kota. Hanya saja, kondisi seperti ini tidak mungkin dibiarkan terus-menerus terjadi setiap tahun. Karena selain mengganggu arus lalu lintas, juga membahayakan keselamatan para pemuda tersebut. Robiha melaporkan dari Padang.